Intro Halo guys, selamat datang di selato channel Hari ini saya ada di EMS 2023 Tepatnya di J-Expo Kemayoran Sekarang mari kita masuk ke dalam Ya guys, sekarang saya ada di bootnya Wooling Nah, kita lihat mobil apa saja yang ada baru di Wooling ini Dan termasuk ada kejutan baru di bootnya Wooling ini Dengan hadirnya Wooling Alves Ini adalah Wooling Almas RS Ini adalah Wooling New Corp S Nah, itu mobil Niagara ya Wooling Formo Max Untuk digunakan untuk usaha Dan yang disana adalah guys Wooling Alves Nanti kita akan naik ke atas Nah, ini Wooling Convero S Nah, ini boleh nih Inilah Wooling RV dengan model yang stylish Yang cocok untuk kaula muda yang guys Dengan desainnya ada full body kit Pada tambahan pada spoiler bagian depan Pada pergantian velg Dan juga ada stiker-stiker di bagian bawah Ya, ya Wooling RV ini Inilah model yang stylish Yang stylish yang sangat cocok Dinamis Bahkan untuk anak-anak muda yang ingin berkendara Dan juga menggunakan mobil listrik Ini cocok ya guys Dengan desainnya yang stylish Nah, di mana di belakangnya Di bagian bawah Spoiler bagian belakang itu ada diffuser-nya Ya, di atas panggung Wooling ini Selain ada Alves Ada juga Almas Hybrid Almas Hybrid ini Walaupun bukan mesinnya non-turbo Dia berbekal mesin 2000 cc non-turbo Dipadukan dengan motor listrik Dia tidak kalah Dalam hal akselerasi ya guys Dibandingkan yang 1500 cc turbo Untuk 0-100 km per jam Sudah dibuktikan oleh otomotif entusias kita Itu didapatkan waktu 9,8-9,9 detik 0-100 km Dan juga untuk konsumsi bahan bakarnya Jauh lebih irit dari yang 1500 cc turbo Dapat terbukti dengan hasil 1 liter Berbanding 15 km Ya, itu sudah sangat irit Dibandingkan versi 1500 cc turbo Ya guys, inilah dia Wooling Alves Ini adalah line up terbarunya dari Wooling Wooling Alves ini dijual mulai dari 209 juta on the road Dan versi tertinggi adalah 295 juta Dan ini adalah versi yang tertingginya Nah, untuk yang di bawah panggung ini Adalah Wooling Alves yang sama dengan yang di atas panggung Dia tutup juga versi terlengkap Dan ini warnanya dia warna putih Dimana bagian Warna hitam Saya suka banget dengan warna putih ya guys Dan mobil ini nantinya guys Akan bertarung di berbagai segmen Kelas segmen yang ada Compact SUV Baik yang low Compact low SUV Dan compact medium SUV Yaitu kalau yang low itu ada Toyota Race Ada Dayansu Rocky Dan dia juga akan bertarung Sampai kepada kelasnya Hyundai Creta Dan Honda HR-V Suzuki Grand Vitara Jadi guys Mobil ini sangat diuntungkan dengan harganya Dan bagaimana rasa berkendaranya Kita akan coba dengan test drive-nya Walaupun dengan test drive singkat Saya akan kasih impresi saya terhadap Mobil Wooling Alves ini ketika dikendari Oke guys Terima kasih guys Sudah menonton Dan begitu saja Liputan kami di bootwooling ini Saksikan liputan kami di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax